Halo semua, selamat datang kembali di Nabung Emas. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang penting dan menarik, yaitu tentang apakah berbahaya menambang emas secara ilegal? Sebagai permulaan, mari kita pahami apa itu menambang emas secara ilegal. Menambang emas secara ilegal adalah kegiatan ekstraksi emas tanpa izin rasmen dari pemerintah. Ini sering terjadi di daerah-daerah yang kaya akan deposit emas, tetapi pelaku sering mengabaikan konsekuensi hukum dan dampak lingkungan dari kegiatan mereka. Salah satu dampak terbesar dari menambang emas secara ilegal adalah kerusakan lingkungan yang serius. Aktivitas ini menyebabkan deforestasi, pencemaran air, dan kehancuran ekosistem alami. Penggunaan merpuri dalam proses ekstraksi juga meracuni lingkungan dan mengancam kesehatan manusia serta hewan. Selain dampak lingkungan, menambang emas ilegal juga berdampak negatif pada masyarakat lokal. Aktivitas ini seringkali dijalankan oleh kartel atau kelompok kriminal yang memanfaatkan berada kerja murah dan tidak adanya regulasi. Akibatnya, masyarakat lokal sering hidup dalam kemiskinan dan ketidakpastian. Para pekerja di tambang emas ilegal juga berisiko tinggi terkena dampak kesehatan serius. Merkuri yang digunakan dalam proses penambangan menyebabkan keracunan yang mengakibatkan masalah neurologis dan kesehatan lainnya. Dan sementara ini, tidak adanya peralatan keselamatan yang memandai meningkatkan kesilfokan kecelakaan dan cederaan. Meskipun menambang emas secara ilegal memiliki banyak dampak negatif, ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi pemerintah untuk menanggulani masalah ini. Menadakan hukum yang lebih ketat, edukasi masyarakat, dan adopsi praktik pertambangan yang berlanjutan telah melakukan pemerintah yang kita ambil untuk menghadapi masalah ini. Jadi, mari kita bersama-sama menyebarkan kesadaran tentang bahaya menyebabkan emas secara ilegal dan berperan aktif dalam mendukung pertambangan yang berkelanjutan. Semoga video ini memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kami bisa terus memberikan konten-konten informatif seputar lingkungan dan isu-isu penting lainnya.